Ini dalilnya, jadi bisa kita temukan di berbagai tempat, Al-Baqarah 186 di Qur'annya, surat Qafir ayat 60, hadith al-Qirmidhi nomor hadith 3556, ini hebat sekali, bahkan di hadithnya disebutkan, Allah itu sangat maha pemalu, ada orang yang mengangkat tangannya kemudian bermohon, tidak mungkin dia dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Artinya setiap berdoa pasti diberikan, ada lagi hadith yang mengatakan di muslim nomor hadith 4916, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa, sepanjang yang berdoa itu tidak terburu-buru, ditanya siapa yang terburu-buru itu Allah Rasulullah, dialah orang yang saat meminta, saat belum dikabulkan, dia sudah menyimpulkan doa saya, mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi semua hadith ini, semua ayat ini memberikan gambaran, prinsip doa, kalau diminta pasti dikabulkan, dijawab. Pertanyaannya, kenapa Ustadz saya selalu berdoa, tapi rasa-rasanya tidak terkabul? Kenapa saya selalu meminta, tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tak kala meminta, Allah tidak akan mengabulkan sepanjang hidupnya, kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sehusu-husunya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahanjud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapan pun tidak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini. Yang seringkali berdoa, meminta padahal sudah menangis, bangun solat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Baik, ini bagian yang pertama. Sudah? Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu, dicatat dulu dalilnya supaya tidak lupa. Mau yang panjang, yang pendek? Yang pendek, yang ada terjemahan yang haramnya aja. Terjemahan, baik. Al-arba'in an-nawawiyyah. Al-arba'in ya, cuma 42 hadis dan pendek banyak terjemahannya. Al-arba'in an-nawawiyyah, nomor ke-10. Hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis muslim, nomor hadis 1051. Jadi, Imam an-nawawiyyah mengambil hadis di hadis muslim, nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-arba'in, posisi nomor 10. Sudah? Baik. Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran Surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian, Al-Isra, Surah 17. Al-Isra, Surah 17. Ayat 110. Ayat 110. Kemudian, Al-Dhariyyat. Al-Dhariyyat, ini contohnya. Surah 51. Ayat 55 sampai dengan 60 terakhirnya. 55 sampai dengan 60. Sudah? Baik. Sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuh beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah SWT yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabi-nya. Hendaklah setiap orang yang berdoa, mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang. Hendaklah setiap orang yang akan berdoa, mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya. Kemudian apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, apa yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum berdoa, pastikan dulu itu halal. Pastikan baik. Jadi jangan sampai misalnya, antung berdoa, sudah menangis, terseduk-seduk, disebut nama Allah Asma'ul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam. Tapi pakaiannya haram. Makanannya haram. Yang dikenakannya haram. Sajanahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat muslim, nomor hadis 1051, di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An-Abi Hurairah radiyallahu anhu kala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah. Semoga Allah memberikan rida kepadanya. Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah ta'yibun la yakbalu illa ta'yiban. Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Jadi ingat, doa itu sangat suci. Akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci, tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita. Sucikan perangkat kita. Apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa, Seperti perintahnya kepada para Rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa, Satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuh berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, Ada sesuatu yang salah dalam imannya. Dan yang terakhir, perhatikan. Setelah membacakan dua ayat Quran, ada yang menarik. ثُمَّ ذَكَرَرْ عَجُلَى Kemudian mengisahkan tentang kisah seorang laki-laki. يُطِيلُ السَّفَرْ Dia menempuh perjalanan yang panjang. Di antara syarat di ijabah doa dengan cepat, Orang yang dalam keadaan safar. Karena itu saya sangat mohon sebesar-besarnya. Kalau ada orang yang sedang safar, Awas beda ya, antara safar dengan zahab itu lain. Kalau zahab, itu perjalanan kurang lebih di bawah 82 km. Itu zahab. Jadi kalau bapak ibu menempuh perjalanan di bawah 82 km, 0 sampai 82, itu zahab namanya. ذَهَبَ يَذْهَبُ أَنَ الْيَوْمْ أَذْهَبِ إِلَ جَامِعَ الْعَذْهَرِ Saya hari ini akan pergi ke Masjid Al-Azhar. Dekat ya. Tidak sampai 80 km. Itu zahab. Tapi kalau lewat dari situ, apalagi panjang sekali, sudah zona waktunya berubah, itu disebut dengan safar. Orangnya disebut dengan musafir. Kalau orang sudah musafir, sudah safar, berlaku beberapa ketentuan hukum. Satu, boleh dia menjama'ah. Bahkan boleh dia kosar. Lihat An-Nisa misalnya di ayat 101, disebutkan di sana. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِيَلْ أَرْضِي فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ Kalau anda berpergian di muka bumi dengan jarak yang cukup jauh, tidak ada dosa kalau ingin mengkosor sholat. Yang kedua ini yang paling hebat, dan ini yang harus betul-betul kita renungkan dan praktekkan. Dalam keadaan safar itu, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Jadi kalau bapak ibu sedang safar, daripada banyak membicarakan hal yang tidak perlu, lihat sana-sini di komentari, kadang-kadang menggosipkan orang lain, tinggalkan yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan fikir dan doa? Barangkali, cara Allah saking sayangnya kepada kita, orang lain doanya belum dikabulkan, ibu bapak dibuat safar, supaya saat safar itu Allah mengabulkan doa yang belum terkabul itu. Jadi kalau ada yang ingin sedang omrah berangkat omrah, atau perjalanan dari sini ke Jawa, ke Sumatera, dan sebagainya, saat di pesawat, di kereta, di bis, ayo berbanyak doa. Barangkali itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Subhanallah. Itu bagian yang pertama. Nah, orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul. Yutilus safar. Tidak cukup dengan itu. Ash'atha aghbara. Dan Subhanallah, saking capeknya, saking capeknya, sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan, penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh, untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah, adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat, yang bukan safar, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa, saat itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat bapak ibu berangkat dari rumahnya, sampai ke madris ilmu, sampai kembali lagi, itu Subhanallah, malaikat sedang menanti kita, mau minta apa itu sama Allah. Saat kita meminta, malaikat mengaminkannya. Hadisnya sahih, di tiga hadis utama. Hadis Muslim, nomor hadis 1389. At-Tirmidhi, nomor hadis 2682. Ibnu Majah, nomor hadis 219. Hadisnya dari Abu Darda. Ini ada orang yang jalan kaki dari Medina, datang ke Syam, ke Syiria, Damaskus. Sekarang Syiria. Palestina, Jordania, Syiria, disebut dengan Syam. Dulu. Datang ke sana, karena mendengar informasi, ada sahabat Nabi Abu Darda, Umair nama aslinya, Darda itu laki-laki perempuan. Kita sudah keliru. Laki-laki perempuan. Laki-laki itu, sudah keliru kan? Saya ulang sekali lagi. Laki-laki perempuan? Perempuan. Tahu dari mana? Pastikan dulu, kita lihat dulu sumbernya. Ingat, Imam Muslim pernah membuat kitab di Sahih Muslim. Babnya namanya, Kitabul Masaqat. Bab al-isnadu minad-din. Kalau belajar apa-apa, ditelusuri dulu ilmunya dari mana? Sumbernya dari mana? Darda itu, bukan laki-laki, tapi perempuan. Perempuan. Jadi sahabat Nabi ini, asalnya orang yang sangat kaya, punya tokoh banyak, melimpah hartanya. Saat Nabi datang, belum masuk Islam. Singkatnya, satu kali, subhanallah, singkatnya beliau masuk Islam, berubah menjadi zuhud. Zuhud. Segala hartanya disedekahkan, mendekat kepada Allah, subhanallah, harta yang dia kumpulkan, digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling hebat, ada dua hal. Satu, punya teman karib, yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Ini contoh bagi kita. Silahkan nanti lihat, di Riyadu Saleh ini, itu ada pembahasannya. Teman karibnya, Salman Al-Farisi. Ada bab, Imam An-Nawawi, menempatkan hadis ini, menyampaikan, bab 31, kalau tidak keliru, Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Saat itu, Abu Darda sedang puasa. Ketika Salman disubuhi, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, kenapa engkau tidak makan? Saya puasa. Saya tidak akan pernah makan, sebelum engkau juga makan bersama saya. Ada banyak kisah yang bisa kita gali itu. Nah, Abu Darda ini, kenapa disebut dengan Abu Darda? Karena Waymir ini, punya putri perempuan yang sangat cantik, luar biasa, namanya Darda. Darda inilah ditaksir banyak orang, sampai saat itu, ditaksir oleh Gubernur Syams. Tidak perlu saya sebutkan orangnya. Ditaksir ingin dinikahi, maharnya besar, luar biasa. Tapi Subhanallah, ditolak oleh Abu Darda ini, dengan kalimat yang sangat indah sekali. Saya sudah merawatnya puluhan tahun, untuk dekat dengan Allah. Sekarang dia sudah baik, saya tidak ingin titipkan pada keadaan seseorang, yang kalau dia menjadi pasangan anak saya, bisa lupa dia dengan ketahatan yang telah saya bina itu. Anda bisa bayangkan? Kalau Bapak Ibu misalnya, punya anak perempuan, dilamar oleh orang kaya, punya kedudukan besar, segala bisa dikabulkan, diterima, atau sulit untuk ditolak? Diterima atau sulit untuk ditolak? Dian, Abu Darda menitipkan harapannya kepada Allah. Menitipkan harapannya kepada Allah. Dunia besok lusa berakhir, lihat fikiran panjangnya. Jadi visi seorang Mubin itu mesti panjang. Antum ngitung-ngitung dunia, pernah nggak ngitung-ngitung akhirat? Saldo bang saya sekarang sekian. Oh debitnya sekian, kreditnya sekian, saldo sekian. Pernah nggak ngitung saldo akhirat kita sekarang berapa? Ya Allah debit saya sekarang, oh ini semalam nggak tahanjut, berarti nggak dapet. Ya subuhnya kesiangan, berarti yang dapat pahala sekian. Dosanya sekian persen. Saldonya berapa? Orang cerdas itu. Makanya disebut oleh Quran itu ulul albab. Ulul albab itu yang bukan cuma ngitung-ngitung dunia, tapi fikirannya langsung tersambung ke alam akhirat. Visinya jauh. Visinya jauh. Abu Darda punya visi jauh. Sekarang kamu jadi gubernur, bagaimana kalau sudah menikah pimpinan berganti? Jauh visinya. Dititipkan kepada orang soleh, menikah dengan orang itu, lahirlah keturunan-keturunan yang soleh. Dan subhanallah. Bapak ibu sekian, Abu Darda hafal banyak hadith. Di antara hadithnya, ada yang tidak diketahui oleh sahabat manapun. Orang ini datang dari Madinah, subhanallah kota Nabi, berjalan kaki, Pak Bu, bayangkan. Tadinya naik untah, kemudian dijual untuk bekal, jalan kaki. Jarak Madinah ke Syiria sekarang, kurang lebih sehari semalam. Kalau pakai bis. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Jangan dulu dijawab. Sudah pernah atau belum? Dan jangan bayangkan situasinya seperti sekarang. Subhanallah. Datang jalan kaki, sampai di sana bertemu Abu Darda, terlihat seperti orang kecapean, kelelahan dalam fisiknya, tapi wajahnya memancarkan senyuman. Orang ini. Kata Abu Darda, Ya akhil karim, a'indaka haja. Saudaraku, Anda punya keperluan apa? Katanya. Kata orang ini langsung singkat padat, lugas-tegas. Uridul hadith. Saya pengen hadith. Saya dengar ada hadith yang pernah disampaikan oleh Anda, tidak dibiliki oleh sahabat yang lainnya. Uridul hadith. Saking bingungnya Abu Darda, jauh-jauh jalan kaki ke sini, cuma pengen satu hadith. Kata Abu Darda ditanya, A'indaka haja ukhra? Apa Anda tidak punya kebutuhan yang lainnya? La, la, la. Fakat uridul hadith. Tidak. Saya cuma pengen hadith saja. Menjaga keikhlasannya, tidak melekatkan dengan motif yang lainnya. Uridul hadith. Subhanallah. Perhatikan. Orang jalan kaki, tidak ada fasilitas yang memadai, untuk mendapatkan satu hadith saja, ditempuh perjalanan. Untuk dapat satu hadith. Antum, yang fasilitasnya banyak, yang punya sepeda, yang punya motor, masjidnya bahkan ada yang di samping rumahnya, saat ta'lim fasilitasnya bagus, direkam juga, ustaznya datang sendiri, masih tidak mau tersentuh untuk ta'lim. Dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi? Mesti difasilitasi. Dan itu bukan satu dua hadith. Kadang-kadang satu pertemuan, bisa tiga sampai lima hadith. Ada muridnya Imam Malik, datang. Saya ingin hadith katanya. Ditolak oleh Imam Malik, tidak. Nunggu di luar sampai bosan, kata Imam Malik pada, pada, yang bantu beliau, hadhim beliau, cambuk dia katanya. Cambuk ini bukan marah untuk menguji, kira-kira masih bertahan kan? Ketika dicambuk sampai empat puluh kali, dicambuk, Anda zolim kepada saya, kata orang ini. Saya sudah menjual apa yang saya punya. Jadi orang ini menjual apa yang dia miliki, kekayaannya dan sebagainya, hanya untuk menempuh perjalanan, supaya belajar hadith pada Anda. Anda zolim pada saya. Baik ya. Kata Imam Malik, kalau begitu saya ingin balas ke zoliman saya. Apa yang bisa saya lakukan? Berikan saya hadith sesuai dengan cambukan yang telah tadi diberikan. Jadi dicambuk empat puluh kali, minta empat puluh hadith. Begitu disampaikan empat puluh hadith oleh Imam Malik, kata orang ini, tolong cambuk saya lagi sebanyak-banyaknya. Belum cukup hadithnya. Ada orang yang dicambuk, ada orang yang dicambuk sekedar untuk pelajar. Antum tidak pernah dicambuk, dikasih fasilitasnya, bahkan hari Kamis dikasih ta'jilnya, dikasih buka puasanya, dikasih bukunya, dikenyangkan perutnya, ustaznya datang. Tadi ada pertanyaan, yang tidak puasa boleh buka nggak? Bumi! Gampang, disini mana saja sederhana. Yang tidak puasa, buka, yang mau dimakan, yang puasa, yang makannya. Singkat ya. Baik. Sekarang perhatikan. Jadi, orang ini ketika datang, langsung disampaikan hadithnya. Hadithnya tentang ta'nim. Ini yang hebat. Yang dalam perjalanan tidak mengenal jauh, dekat pun doanya dikabulkan. Man salakat tarikan, yaltamisu fihi ilman, sahhanallahulahu tarikan ilal jannah. Jangan baca sampai disini. Lihat yang di Ibn Majah. Wa innal malaikata, latadau ajnihatah hariban di talibil ilmi. Wa hatal hitanan lati fil bihar. Orang yang menyiapkan dirinya, menempuh satu perjalanan. Salahkah itu, mau dekat, mau jauh, saya tempuh. Jadi, orang yang serius menyiapkan dirinya, menempuh satu jalan. Yaltamisu fihi ilman. Kalimat iltamasa itu, bukan sekedar belajar. Menyiapkan perangkatnya, supaya bisa dirabak, dicatat, dilihat, perhatikan. Sahhalallahulahu tarikan ilal jannah. Balasan pertama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga, karena ilmunya. Yang kedua, perhatikan. Wa innal malaikata, setiap dia akan berangkat, malaikat itu membentangkan sayapnya, ridhan di talibil ilmi. Memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridha'nya malaikat itu punya dua makna. Satu, memohonkan ampunan, memohonkan ampunan, al-istighfarulahu. Dan yang kedua, mengaminkan doa, setiap yang dibohonkan oleh para penuntut ilmu. Jadi, tolong pakai ini sunahnya. Setiap perangkat dari rumah sampai sini, sampai pulang lagi, gunakan sunahnya. Jangan cuma di jalan, lihat pohon bagus, dikomentari bagus. Lihat rumah orang, orang yang bangun, kita yang komentar. Lihat orang jalan olahraga, kita bawakan, sampaikan pada teman. Duh, orang itu ya, jam segini olahraga, harusnya talib. Udah ria tuh. Banyak yang dibawa. Kenapa kita tidak gunakan dengan zikir istighfar pada Allah? Perbanyak doa mendekat kepadanya. Subhanallah, itu talib. Nah, orang tadi, datang jauh-jauh, itu sudah cukup baginya doanya dikabulkan. Apalagi tujuannya ingin berdoa. Yang lebih hebat, mengangkat tangannya ke langit begini, kemudian mengatakan, disebut asma'ul khusna. Tiga syarat doa mestinya terkabul dengan cepat. Apa kata Nabi? Bagaimana doa kamu bisa dijawab? Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dikenakannya haram, dan perangkat kehidupannya berasal dari yang haram. Orang seperti ini, perhatikan kalimatnya, yustajab, itu bukan fi'il mawzi, tapi fi'il mudari. Mudari itu bentuknya, past and continuous future. Jadi, orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, tidak akan pernah dijawab oleh Allah SWT, selama perangkat hidupnya itu haram. Karena itu bertakwalah kepada Allah, kita berhenti dulu di bagian yang pertama ini. Jadi, kalau antum ingin segera dikabulkan doa oleh Allah, maka coba lihat diri kita sebelum berdoa. Ada yang haram tinggalkan, yang kurang perbaiki, yang sudah bagus pertahankan dalam kehidupan.